Hai guys, kita jumpa lagi di Bang Jakar channel guys ya Kali ini guys, super seru, super 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 guys Kali ini Bapak Anies bakal ngasih tau tips dan trik buat semua anak muda, buat semua mahasiswa Agar tidak emosian saat berpidato atau tidak emosian saat berdebat Atau tidak emosian saat menjadi pemimpin guys Pasti ini guys, pertanyaan yang paling sangat ditunggu-tunggu guys ya Oke guys, nggak usah lama-lama, langsung aja yuk kita tonton bareng-bareng guys Jadi gini nih Kang Anies, Kang Anies ini kan sekarang ini kan lagi viral ya Kita kan lagi bicara di depan anak muda nih Kang Anies Anak muda itu kan biasanya emosian ya Lihat mantan posting pacar baru di Instagram, emosi ya kan Enggak, jomblo kamu Jadi gampang emosi, itu yang sekarang lagi viral gitu Kang Anies ya Nah, saya perhatikan Kang Anies ini emang orangnya termasuk yang salah satu bisa mengontrol emosi Begitu, kalau saya lihat ya Ini, ini ya Kira-kira bisa bagi tips nggak nih Kang Anies Karena kita kan, ini di kampus ya, jadi ya dialognya Bisa bagi tips bagaimana cara mengontrol emosi Biar nggak kepancing Dan, kok senyum-senyum nggak nih Dan, apa pentingnya bagi seorang jalan pemimpin untuk bisa mengontrol emosinya Nah, kok senyum? Boleh berdiri Atau minimal bagi tips lah buat anak-anak ini biar cool kayak Kang Anies gitu loh Kang Anies kan cool kan Ingat nggak dulu ada adik Armando bikin meme joker Ya kan Kang Anies nggak emosi Banyak sekali nggak emosi begitu ya Nah, ini bisa bagi tipsnya nggak Kang Anies? Ya Terima kasih, Rahman Tapi, sebelum saya jawab itu Saya ingin sampaikan begini Terima kasih dulu Terima kasih kepada Parek Terima kasih buat Pak Rektor dan seluruh jajaran di Universitas Bina Bangsa Yang terbuka untuk berdialog di dalam acara pagi hari ini Karena akhir-akhir ini banyak tempat yang nggak berani jadi tuan rumah, Pak Pak Rektor dan Universitas Bina Bangsa Membuktikan bahwa ini negeri merdeka dan kita punya kesempatan untuk berbicarakan apa saja negeri merdeka ini Jadi Terima kasih Pak Rektor Dan bersama saya juga datang di sini Para pimpinan tim erah Boleh berdiri teman-teman peran-an daerah Semuanya ini Pak Ketua Tim peran-an daerah Tapi yang tidak kalah penting Saya senang sekali tadi ketemu dengan Pak Supar Moko di sini Prof. Supar Moko Tahu ya Prof. Supar Moko ya Dosen Nah beliau adalah dosen saya di Fakultas Ekonomi UGF Jadi beliau mengajar ekonomi pada waktu saya kuliah Dan sekali guru tetap guru Terima kasih Pak Supar Moko yang ada di sini Nah teman-teman sekalian Kita mau diskusi banyak hal kelihatannya ya Pasti ya Cuman tadi saya ditanyain malah Beri pertanyaan yang saya tidak membayangkan akan ditanyakan Betul gak tadi? Pertanyaan pembuka aja Iseng-iseng aja Pemantik namanya Bukan pertanyaan inti Gini Jadi kalau saya panggil Ibu Rahman Ini panggilnya apa kalau dibantu? Teh Jadi Teh Rahma ya Teh Rahma Nong Nong ya Apa bedanya semen Neng? Oh Neng Sunda Kalau Nong Banten Jawasera Jadi saya panggilnya Nong Rahma ya Cocok dah halnya gitu Ini teman-teman Sebenarnya Apa ya Kita itu akan selalu merasakan ada Suasana nyaman dan tidak nyaman Itu tuh bagian dari perjalanan kita Kapan pun kita akan merasakan itu Ada suasana kita nyaman dan tidak nyaman Makin sering Anda merasakan suasana nyaman dan tidak nyaman Makin Anda terbiasa untuk memiliki Kalau saya istilahkan stabilitas emosi Stabil Nah itulah saya sering membedakan Bukan santun Tapi stabil Karena stabil itu tercermin Dalam sikap yang santun Tapi santun belum tentu stabil Apa sih yang disebut santun? Anda ke toko pelayannya santun Anda naik pesawat Pramugarinya Santun Pemimpin itu bukan dibutuhkan kesantunannya Pemimpin itu dibutuhkan stabilitasnya Karena stabilitas itu Bukan di dalam Tampilan luar Tampilan luarnya santun Ini tampilan luar Tapi yang dibutuhkan adalah Stabilitas emosi Nah seringkali kita tidak bisa membedakan Ini stabil atau santun Nah kalau mau bicara begitu Melewati berbagai macam tantangan Jadi saya bersyukur Ikut organisasi kemahasiswaan Ikut organisasi sejak SMA SMP Dan itu semua memberikan bekal Karena kita ketemu dengan situasi yang nyaman Tidak nyaman Nyaman Tidak nyaman Terus gonta ganti Sehingga setiap kali kita ketemu Suasanya yang tidak nyaman Maka kita juga bisa mengendalikannya Tapi kalau tidak terbiasa Dalam suasana tidak nyaman Maka maunya serba Nyaman ketika tidak nyaman Dia akan bereaksi Itu Barangkali jawaban reflektif saja Gitu ya Baik terima kasih Meskipun kadang Ada orang-orang yang sudah banyak pengalaman Tetap aja Belum bisa ngontrol emosinya Ada ya Padahal kadang-kadang ada Nah gimana guys Cukup jelas guys ya Jadi Apa yang dikatakan Pak Anes ini guys Sangat mencerahkan guys ya Ini termasuk Bagi saya guys ya Ini adalah ilmu baru guys ya Yang belum pernah saya dengar sebelumnya guys ya Ternyata Untuk menjadi seorang pemimpin itu Untuk tidak emosian Saat berdebat atau saat berada di forum Atau saat memimpin Ternyata yang penting guys Bukan Stuntun doang guys Karena Stuntun ini Belum tentu stabil guys ya Maka yang dibutuhkan Jadi pimpin adalah Stabil guys Jadi dia tetap seimbang Nah untuk menjadi stabil ini guys Ternyata guys harus Banyak melewatin Tahap-tahap Berarti guys Ini harus benar-benar Berproses ya Panis bilang bahwasannya Dulu-dulu itu guys Itu dia sangat menempa diri dia guys ya Karena dia sering Menghadapin Suasana nyaman Atau tidak nyaman Ketika berbicara Di depan guys ya Sangat berdato Atau sangat berdebat Dia merasakan banyak rasa guys ya Sehingga lama-lama Dia bisa mengendalikan Emosi dia Ketika dalam keadaan Tidak nyaman guys ya Karena dia sering melewatin Masa-masa tersebut guys Ini gila banget guys ya Ini adalah tip dan trik Yang paling Berharga banget guys Ini kuliah gratis guys Dari Anies Baswedan Jarang-jarang guys Kita dapet imu kayak gini guys Kalau kita jangankan berdebat guys Kadang-kadang kita bicara sama teman aja Kita sering emosi guys ya Padahal gara-gara Cuman beda pendapat dikit aja Kita udah emosi guys ya Bahkan guys Kita juga sering emosi Pas kita Balas komentar guys ya Ada komentar yang gak pas Kita langsung emosi Langsung kita balas Komentarnya guys Nah dari segi komentarnya Kita tuh gak bisa Ngendalikan emosi guys ya Apalagi sampai Ngomong debat langsung gitu guys ya Ternyata Disitu guys Rasanya guys ya Berarti rasanya Ada di kestabilan itu guys ya Bukan di santunya guys ya Gila bener guys Nah bagaimana tangkapan kamu guys Jangan lupa guys Tulis opini dan komentar kamu guys ya Karena itu merupakan Sebuah ilmu yang Bermampuan juga Bagi yang lain guys ya Dan juga bisa menjadi Referensi seseorang guys Kalau begitu guys Saya cukupkan dulu ya Videonya Dan Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya guys ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Mantap gila banget guys The best guys Jawabannya guys Bukan kaleng-kaleng guys Bukan kaleng-kaleng Bukan kaleng-kaleng